Hai guys, di video kali ini kita akan membahas dan mereview, sebenernya lebih kayak lebih ngebahas tentang apa sih itu face oil gitu kan, karena aku sebenernya termotivasi banget bikin video ini karena Bio Beauty Lab sih jujur karena ini viral banget, ini kayaknya produk face oil kali yang paling viral, maaf banget, ada whatsapp dari siapa tau gak? dari Galih yang ada disitu dan ini penting banget untuk ditonton menurut aku dan untuk di share dan di save karena disini aku bukan cuma sekedar kayak mereview produk, tapi kita akan ngebahas tentang sebenernya apa sih gunanya face oil karena kalau aku pribadi juga masih kadang suka bingung butuh gak sih gue face oil, terus moisturizer tuh apa? terus face oil kok bisa buat ngilangin minyak segala macem tadi aku udah melakukan video call bareng dokter Hafiza dan ini berguna banget aku banyak banget dapet informasi dari dokter Fiza tentang face oil apa kabar dok? dok itu mau dari kemarin dong ini gak jenis gimana dokter sehat? sehat dok, dokter sehat ya alhamdulillah dok hari ini kita membahas tentang face oil nih dok oke, face oil ya sim sim ternyata face oil itu aku menyimpulkan ya jadi ternyata face oil itu bukan cuma sekedar teksturnya doang nih dia sebagai minyak tapi komposisi yang digunakan dalam face oil juga akan berpengaruh pada fungsinya ngerti gak? jadi kita gak bisa pukul rata kayak gue gak cocok lo pake minyak minyak apa dulu yang lo pake? karena aku pribadi dulu sempet mikir kayak yaudah lo minyak yaudah ada minyak yang pore clogging ada minyak yang gak pore clogging tapi overall lo adalah minyak jadi semua minyak itu bisa ngebantu untuk melawan minyak karena yang aku tau itu malah face oil sebenernya bagus untuk orang-orang yang kulitnya berminyak agar produksi minyaknya berkurang tapi ternyata gak semua komposisi yang ada di face oil itu berguna untuk mengurangi produksi minyak gitu dan gak semua face oil itu bahaya atau kayak gak cocok untuk yang kulitnya kering pertama pertanyaan aku sebenernya face oil itu sendiri gunanya itu tuh apa sih dok? nah sebenernya kan kalo face oil sendiri dia itu udah ada dari jaman Mesir kuno pun udah ada ya memang dia itu untuk perawatan kulit dan rambut gitu ya dan tapi sebenernya dia itu banyak jenisnya nih ada yang mulai dari kayak argan oil ya konat oil, olive oil lah dan masih banyak yang lain juga nah tapi kalo kita bicara tentang face oil berarti kita harus tau dulu nih bahan aktif apa yang terkantung dalam face oil tersebut tapi sebenernya kegunaannya secara umum itu tuh biasanya tuh pertama antioksidan ya antioksidan terus dia tentu kalo kita bicara tentang antioksidan dia mencegah penuaan kulit ya lalu dia juga bersifat yang tadi disebutkan moisturizer nah moisturizer ini dia juga terutama untuk kulit yang kering ya sehingga membantu untuk sawar atau barier kulit bekerja dengan baik sehingga fungsi pertahanan kulitnya juga bertahan dengan juga berfungsi yang berfungsi normal gitu ya lalu selain itu dia juga punya fungsi untuk mengecilkan pori-pori nih nah mengecilkan pori-pori tapi memang tergantung belanya seperti apa jadi dikatakan bahwa kalo dia si oil ini ketika dioleskan ke permukaan kulit jadi clogs-clogs atau sumbatan-sumbatan kotoran minyak yang larut di dalam pores tersebut juga ibaratnya ternetralisir sehingga dia pull out dari poresnya itu easily gitu lalu selain itu dia juga bisa ada yang bersifat sebagai anti-inflammasi jadi which is bagus buat karena kita tahu ya kita pasti terpapar yang namanya stress oksidatif polusi dan lain sebagainya jadi apalagi dia dikatakan juga kalo misalnya kita pake skincare-skincare yang misalnya menggunakan mengandung retinol ya atau AHA nah itu kalo kita pake kombinasikan dengan si oil ini dia juga bisa bersifat sebagai anti-inflammasi untuk si agent-agent tadi gitu nah terus yang nah berikutnya juga dia juga bisa mengurangi minyak nih nah ini kan kayak kayak apa ya kayak beneran nih bisa mengurangi minyak atau kan pada terutama yang pada kulit berminyak nah sebenernya tergantung bahannya itu tadi apa ya misalnya kayak tea tree oil kita udah sering denger kayak tea tree oil terus yang jojoba oil itu dia bisa mengurangi produksi dari si kelenjar minyak itu sendiri jadi sebenernya banyak sih ya gunanya dari si face oil ini gitu ceritanya oh jadi gak semua ingredients yang ada ya maksudnya gak semua jenis minyak itu bisa ngurangin produksi minyak ya dok ya bener-bener banget tergantung makanya kita harus bicara dulu nih dia dominannya apa nih di dalam face oil tersebut gitu nah kalau misalnya untuk kulit kering itu sendiri dok kalau face oil itu cukup gak kalau misalnya jadi pengganti moisturizer karena aku sering denger kayak ada beberapa perdebatan yang bilang kalau orang yang kulitnya kering jangan tinggalin moisturizer dan di replace oleh face oil jadi kalau bisa tuh tetep pakai moisturizer dan face oil itu cuma buat biar sih moisturizer itu kekunci tapi tetep butuh moisturizer tapi sedangkan kan kalau kita udah pakai minyak tuh pasti udah berasa lembab banget ya dok ya kalau kulit-kulit kering tuh apakah masih harus gak pakai moisturizer nah sebenernya ya yang kita disebutkan itu si face oil ini bisa bersifat sebagai emolien dan oklusif dia bersifat oklusif ya sebagai pelembab nah sebenernya pelembab yang ideal itu harus memiliki tiga komponen yaitu oklusif artinya dia kayak mencegah isi dari kulit lapisan kulit di bawahnya untuk kandungan-kandungannya termasuk air lepas dari permukaan kulit itu sendiri itu sifat yang oklusif namanya lalu sifat emolien artinya dia mengisi celah-celah antar kulit ya nah satu lagi itu humectan artinya dia bisa menyerap atau mengambil air memanfaatkan air dari lingkungan dan dari si bahan itu sendiri dari si skincare itu sendiri untuk selanjutnya bertahan sebagai si pelembab itu sendiri gitu nah untuk menghaluskan kulit terutama untuk melembabkan dan menghaluskan kulit nah si face oil ini dia memang bersifat mostly dia bersifat sebagai oklusif dan emolien nah that's why kalau misalnya sebenernya dengan dua kombinasi itu sudah cukup baik sebagai pelembab tapi kalau memang kita membutuhkan yang lebih ekstra khususnya kulit yang kering ya kita bisa tambahkan misalnya dengan yang yang juga mengandung humectan bahan-bahan yang mengandung humectan misalnya glicerin atau atau hyaluric acid ya misalnya itu berfungsi sebagai humectan sehingga kulit kita sudah mendapatkan tiga fungsi moisturizer secara sempurna kira-kira seperti itu kalau untuk kulit yang emang ekstra kering banget dikombinasiin aja gitu ya dok ya kalau misalnya serum gitu kalau serum gitu dok dia tuh ada humectan nya juga gak sih? kalau serum ya karena kan sekarang banyak bang tergantung dia bahan aktifnya apa juga nih artinya kalau misalnya serum yang ada sekarang kan ada yang hyaluric acid ya emang mengandung hyaluric acid lah atau glicerin tadi nah itu kemungkinan dia bisa bersifat sebagai humectan tinggal pengolahannya seperti apa dia bisa menjadi humectan juga gitu jadi memang tergantung dia formula jadi tergantung meskipun dia bahan aktif tergantung lagi dia diformulasikan seperti apa gitu oh berarti itu bukan bergantung sama eee bentuk dari skin care nya ya dok ya bukan bukan berarti harus sebuah krim atau moisturizer ya yang penting fungsinya dari si ingredients nya itu mau dalam bentuk serum mau dalam bentuk essence tapi kalau dia ada emang ada active ingredients yang bersifat melembabkan dikombinasiin sama face oil itu sebenarnya juga udah cukup ya dok ya betul sekali bisa 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 diformulasikan seperti itu gitu nah sekarang pertanyaan selanjutnya aku juga penasaran banget dok kenapa sih face oil kok bisa eee buat jadi treatment orang yang kulitnya berminyak hehehe jadi sebenarnya kayak itu tadi ya ada memang minyak yang berfungsi untuk mengurangi produksi kelenjar minyak itu sendiri kayaknya tadi tea tree oil lalu jojoba oil jadi ketika emm minyak-minyak ini digunakan ke permukaan kulit dia ya itu dia langsung bisa mengurangi dia membantu mengurangi si produksi kelenjar minyak sehingga hasilnya minyak pun jadi menjadi berkurang nah jadi sebenarnya bukan karena minyak terus jadi tambah berminyak ya memang tergantung lagi emm formulasi formulasi di skin care tersebut itu seperti apa gitu oke nah selanjutnya pertanyaan dari aku adalah oil yang kira-kira kalau misalnya si face oil ini yang harus dihindari sama orang-orang yang kulitnya kering tuh apa aja sama yang orang-orang yang kulitnya berminyak lebih baik jangan menggunakan face oil dengan kandungan yang ada apanya gitu dok hmm nah kalau yang kering nah justru berarti kita harus menghindari jangan sampai ada bahan-bahan yang bikin tambah kering gitu ya misalnya itu tadi emm emm kayak yang mengandung emm 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 ya titri tadi ya tapi kalau misalnya emm emm kalau ini si kulit emm emm kering nah makanya dia lebih baik menggunakan bahan-bahan yang emm emm lebih kental minyak yang kental ya minyak yang lebih kental, face oil yang lebih kental sehingga dia fokus pada fungsi emm moisturizer-nya kayak gitu emm emm fungsi melembabkan ya jadi memang kita fokus ke fungsi melembabkan nah biasanya untuk kulit kering dikatakan lebih direkomendasikan face-face oil atau minyak-minyak yang memang mengandung bahan-bahan yang mengandung omega-9 dikatakan seperti itu unsaturated fatty acid yang mengandung omega-9 atau asam oleat nah ini nih misalnya contohnya kayak olive oil, avocado oil ya lalu ada hazelnut oil seperti itu green tea, seed oil itu juga bisa dipakai untuk kulit-kulit kering nah sebaliknya kalau untuk yang kulit berminyak nah itu itu tadi jangan sampai menggunakan face oil yang terlalu kental jadi sehingga menyebabkan tuh greasy gitu jadi maksudnya tampilannya pun jadi lebih berminyak pastinya gitu karena selain dia jadi apa ya jadi double ya jadi clock juga bisa potensial untuk clock juga gitu ya itu menjadi potensi untuk ya acne untuk breakout dan lain sebagainya itu tetap ada karena itu tadi semakin emm semakin tertutup ibaratnya karena tadi ya si minyak-minyak kental oilnya tadi juga bersifat oklusif gitu jadi hati-hati pada kulit berminyak jangan sampai face oil yang dipilih adalah memang face oil yang bersifat oklusif gitu jadi sebaiknya carilah yang sifatnya ringan dan memang tidak greasy gitu ya tidak kental ringan sehingga bisa dipakai dan nyaman dipakai sehari-hari untuk kulit yang berminyak seperti itu aku baru tau banget dok kirain selama ini tuh face oil ya karena dia minyak aja gitu loh ternyata keringannya itu juga bisa bikin fungsinya jadi beda ya dok makanya aku suka bingung kok face oil banyak banget ya gitu kayak buat ini buat itu gitu ya gitu ternyata tergantung kalau misalnya si squalene itu tuh gunanya apa sih dok karena tuh terkenal banget ya squalene squalene ya squalene itu sih dia memang isinya itu kan di kayak di ini ya kayak asam lipid sebenarnya dia kan lipid ya jadi dia lebih ke apa namanya lipid buat apa namanya kayak seramit gitu ya jadi dia tuh lebih ke fokusnya dihubungkan dengan pelembab biasanya nah kalau misalnya ini dalam konteks apa dulu nih si squalene nya biasanya dalam face oil biasanya pasti ada kayak squalene nya gitu oh oke squalene itu ya itu tadi ya dia memang kandung apa komponen kayak lipid ya komponen lipid dan biasanya memang tujuannya untuk kelembaban gitu ya jadi dia sering baik sering digunakan juga gak cuman di face oil tapi di bahan-bahan aktif yang lain tuh dia juga kadang-kadang sering digunakan si squalene ini untuk ya itu lebih ke untuk biar bisa dapet fungsi emollient nya gitu untuk tadi ya emollient atau mengisi si squalene kulit itu tadi gitu nah kalau misalnya sekarang kan kita kan udah tadi ngebahasnya tentang kulit berminyak dan kering ya dok nah kalau nasib orang-orang yang kulitnya sensitif itu gimana dok sama minyak apakah lebih riskan atau malah lebih bagus gitu pakai face oil nah pakai face oil ya nah sebenarnya kan memang kulit kita itu harus seimbang nih antara komponen oil sama airnya pun punya kandungan atau kadar yang masing-masing yang memang seimbang sehingga menjaga mulai dari pH nya jadi sesuai gitu ya terus sehingga yang memang penting untuk berjalannya fungsi-fungsi kulit enzymat fungsi enzymatik fungsi ekskresi dan lain sebagainya jadi kandungan air dan minyaknya harus seimbang nah untuk kulit yang sensitif keseimbangan ini kacau sedikit aja tuh sangat-sangat apa ya sangat-sangat berpengaruh pada reaksi yang reaksi kulit yang terjadi pada si kulit sensitif ini bisa jadi iritasi atau malah alergi gitu nah jadi sangat hati-hati kalau bisa kalaupun mau memulai menggunakan suatu produk nggak cuma face oil ya tapi memang karena kita lagi bicara tentang face oil jadi kalau bisa gunakan mulai dari yang kadernya yang ringan terlebih dahulu jadi yang kandungannya tidak terlalu kental ya tapi tetap karena kita tahu bahwa kandungan minyak yang tidak terlalu kental itu fungsi moisturizer nya juga artinya bisa less makanya kita harus tetap pakai moisturizer juga gitu jadi tipsnya adalah selama kita mau coba menggunakan suatu produk kita harus make sure kulit kita yang tadinya sensitif itu berada dalam keadaan terhidrasi dengan baik jadi termoisturat apa kelembapannya menggunakan sedang menggunakan pelembap yang memang cukup untuk kulitnya sehingga jika ada formula baru nih bahan aktif baru yang kita kenalkan pada kulit dia tidak menimbulkan reaksi yang berlebihan atau yaitu tadi hipersensitifitas dan lain sebagainya gitu ini dok kalau untuk usia dari misalnya siapa sih orang butuh pakai face oil aku ngebayangin anak-anak SMA pakai face oil gitu ntar ke sekolah dia minyak banget tuh mukanya sebenarnya karena iya juga ya kayak minyak semua gitu ya sebenarnya itu balik lagi sih ya kayak si kalau perlu atau tidak tuh relatif banget tergantung kebutuhan tergantung aktivitas dan lain sebagainya sekarang itu kan maksudnya kayak anak SMA pun remaja tuh udah mulai coba pakai makeup, skincare gitu ya dan tanpa disadari dengan penggunaan skincare dan lain sebagainya kulit kita juga butuh baik kalau misalnya dasarnya apalagi dasarnya kulit kering ya kulit sensitif kulit kita butuh moisturizer yang baik dan salah satunya bisa didapatkan dari si face oil ini misalnya lalu sekarang tuh juga ada trend katanya face oil ini bisa jadi primer makeup buat primer buat ya katanya gitu instead of mau pakai moisturizer moisturizer apa gitu ya tapi face oil ini juga bisa jadi pertimbangan untuk kenapa enggak pakai face oil misalnya seperti itu jadi tergantung kebutuhan tergantung aktivitasnya juga jadi bahkan mungkin untuk yang kulit sensitif pun kayak tadi ya yang mengandung olive oil, avocado oil itu juga sebenarnya anak-anak pun bisa menggunakan face oil iya jadi sebenarnya tidak ada batasan usia mulai kapan sih kita bisa pakai face oil jadi bebas-bebas aja sih tergantung kebutuhan gitu oke dok baik makasih banyak ya dok terima kasih banyak semoga sehat selalu amin semoga sehat selalu juga happy holiday juga dok tau gak kenapa aku tiba-tiba kepikiran kok bisa sih kok ternyata face oil ada yang buat kulit kering sih aku jadi mulai terbuka pikirannya gara-gara ngeliat produknya Bio Beauty Lab kenapa Bio Beauty Lab punya dua produk face oilnya kalau emang bisa dipakai untuk semua jenis kulit kenapa gak bikin satu aja gitu kan disini ada satu yang luxurious face oil serum yang satu lagi adalah acne treatment facial oil serum berarti kan yang luxurious ini bukan untuk acne treatment gitu kan nah terus aku baca nih ingredientsnya nih ya satu-satu aku akan baca yang acne treatment facial oil serum dia disini ada grap seed oil ada jojoba oil ada squalene oil ada tamanu seed oil neem seed oil vitamin E, tea tree oil rosemary essential oil dan lavender essential oil nih lavender nih emang efek anti-inflamasinya banyak banget dan kayaknya paling less iritatif tuh lavender deh kalau dari minyak sedangkan yang di luxurious face oil serum disini ada squalene oil evening prime rose oil rosehip seed oil sea buckthorn oil macadamia seed oil sweet almond vitamin E geranium essential oil frankincense essential oil dan lemon essential oil nah jujur aku pribadi lebih pastinya kalian juga bisa nebak ya ini yang lebih aku banget sih yang luxurious face oil serum karena ini oil-oil yang ada disini udah masuk kepala banget nih di aku terutama nih ya sweet almond oil rosehip oil squalene oil prime rose oil ini tuh adalah emang oil-oil yang biasanya aku pake di muka aku aku emang seringnya pake oil itu untuk dijadiin awalan base makeup tapi sekarang aku lagi rajin banget pake face oil lagi karena menurut aku kulit aku keringnya tuh lagi konyol kayak gak bisa jadi aku lagi emang rajin lagi pake face oil dan emang ini tuh ingredients-ingredients yang cocok untuk orang yang kulitnya kering nah jadi ternyata sudah terbuka nih ya kalo ternyata produk face oil itu bukan dipukul rata gitu face oil pun memiliki kegunaan dan fungsi yang berbeda-beda nah terus kalo misalnya kalian penasaran sebenernya cara pakenya tuh gimana sih gitu kan ini tuh bisa dipake di pagi dan malam hari bisa dipake sendiri maupun bisa dipake setelah menggunakan moisturizer kenapa Bio Beauty Lab bilang bisa dipake sendiri atau bisa dipake setelah menggunakan moisturizer karena tadi juga dokter Tiza udah jelasin jadi sebenernya kalo pake face oil itu face oil tuh ada sifat oklusif dan juga ada sifat mengunci kelembapan juga dan kayak ada sifat gimana ya ya ada sifat hydratingnya lah bisa dibilang tapi ga semua face oil itu punya kandungan yang bisa melembabkan kulit secara cukup nah tapi kalo disini tuh aku baca emang dia tuh ada vitamin E nya juga segala macem makanya jadi sebenernya kalo kalian menggunakan face oilnya Bio Beauty Lab kalian mungkin bisa ga usah pake pelembap lagi tapi itu juga pastinya tergantung kondisi kulit kalian masing-masing gitu dan ternyata yang aku tau dari dulu itu harus tetep menggunakan moisturizer as in cream gitu ya ternyata yang penting sehingga yang penting itu bukan tekstur dari skin care nya tapi yang lebih penting itu adalah active ingredients yang ada di skin care nya jadi kalo misalnya aku menggunakan serum gitu ya atau essence yang emang udah ada efek moisturizing nya ada humectan nya gitu kan ada pokoknya ada kadar air yang cukup untuk melembabkan kulit aku terus aku ga mau pake cream lagi karena aku ngerasa kayak terlalu berat gitu buat kulit aku aku lanjut ke face oil aja itu sebenernya juga udah cukup ini interesting banget menurut aku tentang apa namanya dunia perminyakan ini karena sebenernya sekarang nih kayaknya oil-oil ini lagi trending banget kalo Bio Beauty Lab ini sebenernya udah agak lama ya udah agak lama trending tapi kayaknya semakin viral aja gitu kan produknya dan kayaknya akan banyak orang yang tertarik untuk menggunakan face oil jadi ini video yang tepat banget untuk kalian yang baru kayak mau mulai gitu loh menggunakan face oil nah itulah sekilas review tentang ya acne treatment serum aku pribadi sih ga menggunakan karena emang kulit aku ga oily dan juga aku ga bermasalah dengan jerawat terus aku mau kasih liat aja ke kalian jadi dia teksturnya itu ga heavy jadi tekstur minyaknya itu kayak ya dia minyak tapi dia ga berat berasanya di kulit dia ga tebal gitu jadi ga kayaknya sih kalo misalnya kalian gunakan dia ga akan yang bikin kulit kalian tuh berasa banget minyaknya gitu tapi akan kerasanya yaudah kayak selapis layer oil di kulit kalian gitu dan emang ini cocok berarti untuk orang-orang yang kulitnya berjerawat karena ga terlalu heavy gitu loh di muka terus aku perhatiin lagi nih sedangkan tekstur yang luxurious face oil kayak lebih kental jadi ini emang cocok untuk orang yang kulitnya emang lebih ke kering gitu karena dia juga pasti bisa kayak lebih lihat deh perbedaannya perasaan ga ya kalo di video kayak ini tuh lebih lebih gimana ya lebih heavy sedikit lebih heavy teksturnya dibanding yang ini kalo aku rasa sih bakalannya juga yang ini tuh akan lebih cepet deh nyerepnya dibanding yang ini gitu makanya emang disengaja dibedain ini gitu kan untuk kulit berminyak dan untuk yang kalo misalnya menurut aku sih yang luxurious ini mungkin bisa ya untuk off skin type tapi lebih ke orang yang kulitnya kering nah kalo misalnya dari produk ini sendiri klaimnya itu yang luxurious ini untuk hydrating, soothing, brightening, anti-oxidant, anti-aging, dan anti-microbial nah guys, nah terus harga dari face oilnya Bio Beauty Lab ini adalah Rp190.000 menurut aku ini affordable sih hitungannya dan face oil itu bakalannya sih lebih ga cepet abis dibanding serum ataupun moisturizer karena kita pake tuh 1-4 tetes kayak 1, 2, 3, 4 gitu loh ini juga udah banyak banget tergantung sih maksudnya kayak tergantung kondisi kulit kalian masing-masing tapi kalo menurut aku pribadi kalo aku sih paling 2 tetes tuh udah cukup banget untuk muka aku gitu ya jadi ini kayaknya bakalan tetep awet dan menurut aku kalo misalnya kalian udah pake sampe abis 1 botol pasti kalian udah bisa melihat progressnya banget di muka jadi untuk harga Rp190.000 menurut aku ini worth it dan pasti ini udah bepom ya guys ini tuh yang si Luxurious ini sebenernya bukan cuma ditujukan untuk kulit kering tapi dia tuh suitable for all skin types tapi kalo misalnya kalian kulitnya acne prone atau sensitif menurut aku kayaknya kalian lebih cocok menggunakannya acne treatment karena ini dia untuk ngetreat acne, ngetreat jerawat kalian gitu loh mungkin nanti kalo misalnya kalian udah ga ada permasalahan sama jerawat walaupun kalian kulitnya acne prone kalian bisa mencoba yang ini kalo misalnya mau ada concern untuk anti aging dan kawan-kawannya gitu kan terus tadi aku juga sempet tanya ke dokter Viza ternyata face oil ini sebenernya bisa digunakan sama usia tergantung maksudnya kayak tergantung kalian itu lifestyle-nya kayak gimana jadi kalo misalnya kalian kayak aku nih ya dari SMP udah done-done dari SMP udah kayak terpapar, berjemur, disini matahari pokoknya udah emang membutuhkan gitu itu kalian sebenernya bisa menggunakan si face oil ini sama kayak kalian bisa menggunakan skincare-skincare yang tahap-tahap lainnya kayaknya serum atau apa namanya essence segala macem itu gue nyadar SMP juga udah bisa gitu kan bahkan sebenernya kalo oil mah aku baru nyadar bayi aja pake oil tiap abis mandi gitu jadi untuk usia berapa biasanya soalnya aku suka ada yang nanya di komen jadi bisa di menurut aku ini bisa kalian pake gitu kalo misalnya emang kalian ngerasa kulit kalian tuh udah butuh gitu kan tapi emang aku gak bisa ukur rata sih kalo misalnya kalian emang ada kondisi spesial kondisi khusus banget kulitnya mungkin kalo itu kayak kalian harus lebih konsultasiin ke dokter atau kalian kayak chat dokter visa mungkin sambil kayak kirimin foto kondisi kulit kalian kalo misalnya emang kayak butuh spesial treatment gitu cuman kalo misalnya secara in general gitu ternyata face oil itu udah bisa digunakan dari anak-anak remaja juga udah bisa nah terus sebenernya kayak orang masih suka bingung gak sih kapan ya menggunakan face oil jadi karena face oil itu dia teksturnya paling berat jadi kalo misalnya kalian mau mulai menggunakan face oil itu kalian pake di tahap terakhir menggunakan skincare kalian jadi nanti urutannya adalah micellar water cleansing balm misalnya gitu ya terus sabun cuci muka abis itu kalian menggunakan toner abis itu kalian menggunakan water essence abis itu kalian menggunakan serum abis itu kalian menggunakan moisturizer atau sleeping mask yang kayak gel textured gitu baru terakhir adalah pake face oil karena face oil itu dia ada fungsi ngelock juga di depan gini maksudnya dia ngunci ngunci semua skincare yang kalian udah pake di bawahnya karena dia teksturnya berat terus dia kayak yaudah jadi kayak nutupin layer muka kalian jadi penyerapannya juga pasti lebih optimal ke kulit gitu tapi kalo sampe kalian salah nih menggunakan urutan face oilnya misalnya kalian disuci muka langsung pake face oil terus dengan intention abis pake face oil kalian mau pake essence abis itu kalian mau pake serum gitu ya itu akhirnya malah si essence sama serumnya jadinya gak nyerap lagi ke kulit karena molekulnya face oil ini udah cukup kayak gede, cukup berat dan udah nutup muka kalian jadi urutan menggunakan skincare juga penting banget menurut aku terus tadi juga aku udah sempet tanya ternyata kalo misalnya kalian menggunakan face oil yang udah kayak gini nih ya yang udah ada klaimnya disini dapat dipakai sendiri maupun setelah pelembab berarti kalo misalnya kalian aduh gue nih gue tuh on budget gue gak bisa kayak terlalu banyak kira-kira mana nih prioritas gue kalian bisa pilih salah satu mau menggunakan moisturizer aja atau menggunakan face oil aja yang jelas cari face oil yang ingredientsnya udah ada sifat menghydrate muka kalian terus untuk kulit sensitif juga jangan lupa untuk cek dulu nih kalo aku pribadi ya kalo misalnya kulitnya sensitif nih biasanya kalo aku mau nyoba-nyoba skincare baru aku coba dulu satu hari semalem doang abis tuh besoknya aku gak pake dulu terus aku coba lagi besoknya kalo kulit aku aman aku mulai pake rutin setiap hari kalo kalian kulitnya sensitif juga kalian bisa mencoba kayak gitu jadi jangan langsung dipake seminggu gitu kalian pake dulu sedikit misalnya di sisi-sini doang terus kalian tunggu reaksinya oh oke aman kalian pake sehari besoknya gak usah selang-seling gitu nanti lama-kelamaan kulit kalian akan nge-adjust dan kalian bisa pake lebih sering gitu kan nah sepertinya udah cukup semua review dari produk Bio Beauty Lab yang sebenernya udah heboh banget ini udah banyak banget orang yang suka nih kayak cult favoritesnya orang dan juga sambil kita membahas lebih detail tentang face oil itu sendiri apa fungsinya apa gunanya siapa aja yang butuh dan kawan-kawannya semoga video ini membantu buat kalian yang lagi penasaran banget tentang oil-oil yang beredar di luar sana dan juga yang penasaran tentang Bio Beauty Lab aku akan insert instagramnya Bio Beauty Lab buat kalian yang penasaran sama produknya dan kita tutup videonya bye friend bye 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 bye